Selebgram sekaligus influencer Jovi Adiguna viral di media sosial. Hal itu lantaran video yang memperlihatkan Jovi sedang makan bakso dan mencampurkannya dengan kerupuk babi di restoran Bakso Afung Bali viral di media sosial. Diketahui kedai Bakso Afung adalah restoran yang menyajikan menu halal. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai polemik Jovi Adiguna mencampurkan kerupuk babi ke makanan di gerai Bakso Afung Bali. Selebgram Jovi Adiguna memberikan klarifikasi selesai viral makan kerupuk babi di restoran halal. Selebgram Jovi Adiguna menjadi sorotan selesai makan kerupuk babi campur makan bakso di restoran halal. Aksi influencer itu menuai sorotan dari netizen khususnya kaum muslim. Pasalnya Jovi Adiguna memakan makanan non-halal dicampur dengan makanan di restoran halal. Sementara itu bagi umat Islam makanan non-halal merupakan sesuatu yang sangat dihindari karena diharamkan. Diketahui video Jovi Adiguna makan kerupuk babi bersama bakso di restoran halal itu viral setelah diunggah di akun TikTok at paupau.kids. Dalam video tersebut memperlihatkan Jovi Adiguna sedang makan bakso yang diketahui restoran halal. Awalnya tak ada yang aneh saat sang influencer itu tengah menyantap bakso tersebut. Ia bahkan sempat berbagi resep kuah bakso yang disukainya kepada pengikutnya. Namun tiba-tiba sang influencer mengeluarkan camilan berupa kerupuk. Ia menyebut kerupuk tersebut adalah kerupuk babi yang baru dibeli olehnya. Tak sedikit netizen yang menegur aksi sang influencer itu karena tak diperbolehkan dan sangat dihindari umat muslim. Saat dirinya ditegur pengikutnya di media sosial hingga viral, Jovi Adiguna langsung meminta maaf. Ia mengaku perbuatannya itu burni karena ketidaktahuannya soal larangan makan makanan non-halal di restoran halal. Jovi menjelaskan kronologi dirinya makan kerupuk dan makan bakso di restoran halal tersebut di media sosialnya. Ia mengaku saat itu dirinya makan bakso afung di Bandara Murah Rai, Bali. Saat itu ia mengaku makan kerupuk babi yang dia beli juga di Bandara. Namun ia tak terpikir bakso afung tersebut sebagai resto tersertifikasi halal sehingga ia tak tahu larangan membawa dan mencampur makanan non-halal dengan makanan halal. Mendapat teguran itu, Jovi pun langsung meminta maaf kepada seluruh pihak yang telah dirugikan karena aksi bodohnya tersebut. Jovi juga memastikan bahwa ia akan lebih peka lagi untuk menghindari hal-hal yang sensitif tersebut terlebih menyangkut agama. Setelah meminta maaf, netizen memberikan beragam komentar. Ada netizen yang memuji sikap sang influencer tersebut yang sadar dalam bersikap. Di sisi lain, netizen menyoroti alasan resto halal tak memperbolehkan pelanggan membawa makanan dari luar. Demikian hal itu karena untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi dilakukan oleh sang influencer Jovi Adiguna tersebut. Sejumlah netizen menyebut kasus influencer makan kerupuk babi non-halal di resto bakso halal itu menjadi pelajaran bagi non-muslim. Fakta berikutnya, imbas dari kejadian yang melibatkan Jovi Adiguna tersebut. Pihak bakso Afung pun langsung mengambil langkah tegas. Netizen mulainya meragukan keseriusan pengelola restoran Afung dalam menjaga predikat halal pada produknya. Gara-gara video Jovi Adiguna yang menyantap bakso campur kerupuk babi, pihak Afung pun bersikap tegas terkait predikat halal. Pihak restoran memutuskan untuk menghancurkan semua peralatan masak dan alat-alat makan yang sudah terkontaminasi dan menggantinya dengan yang baru. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab resto bakso ternama demi menjaga status halal yang telah disandangnya. Ada pun sebelumnya Jovi Adiguna telah berkomunikasi dengan pihak resto setelah videonya viral dan mendapatkan banyak hujatan netizen. Jovi Adiguna mengaku tidak sengaja melakukan hal itu dan meminta maaf secara terbuka serta menerima beragam saran. Dalam keterangan tertulis, manajemen bakso Afung pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Tak hanya menuliskan permohonan maaf dalam postingan di akun Instagram yang sama, tampak pula diunggah video dengan durasi kurang lebih satu menit. Dalam video terlihat, karyawan sibuk tengah memproses semua peralatan masak di dapur. Semua peralatan masak di dapur tampak dimasukkan ke dalam kardus untuk kemudian dibawa ke tempat eksekusi atau dihancurkan. Jovi Adiguna memastikan dirinya bertanggung jawab penuh, menggantikan alat makan yang dimusnahkan dengan yang baru. Jovi juga sudah meminta maaf dan tidak bermaksud melakukan aksinya yang belakangan viral tersebut. Sebagai bentuk menjaga komitmen sertifikasi halal yang dimiliki, pihak restoran mengambil langkah yakni menghancurkan peralatan makan yang ada dalam restoran tempat Jovi makan tersebut. Informasi itu diunggah dalam akun Instagram resmi pihak restoran, at Baso Afung. Dalam unggahan tersebut juga ditampilkan video proses penghancuran alat makan tersebut. Tidak hanya itu, juga ditampilkan proses penggantian alat makan yang baru. Unggahan itu juga kemudian direpost oleh Jovi ke Instagram pribadinya. Ia menjelaskan saat ini semuanya telah diselesaikan dengan baik antara dirinya dengan pihak restoran. Jovi bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Alat cuci di restoran itu pun juga ikut diganti. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang fatwa Asrorun Niam menjelaskan babi termasuk hewan najis berat dalam Islam. Karena itu, wadah maupun peralatan makan lain yang digunakan untuk makan makanan tidak halal itu harus dibersihkan supaya bisa digunakan kembali oleh umat Islam. Asrorun mengungkapkan cara menghilangkan najis berat di wadah tersebut dilakukan dengan cara membasuh wadah tersebut sebanyak tujuh kali dengan air dan debu. Itulah sejumlah fakta soal Jovi Adiguna yang viral gegara mencampurkan bakso babi kemakanan di restoran Bakso Afung Bandara Murah Rai Bali. Kini kedua belah pihak telah menyelesaikan permasalahan ini dan berakhir baik. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang!